di tempat menjadi tidak penting lagi, kita bisa ikut kuliah dan beri kuliah dari mana-mana. Saya lagi di Nebe ini. Selamat bertemu, Patir Steff dan para mahasiswa sekalian yang saya kasihi. Hari ini kita meminta kesediaan Patir Steff dari Nansan University untuk bicara tentang HAM dan gereja, HAM dan spiritualitas. Pertemuan dengan Patir Steff akan berlangsung empat kali. Jadi hari ini, kemudian minggu depan itu kita tidak ada kuliah karena saya minta kamu untuk mengikuti workshop academic writing sepanjang hari, hari Kamis. Karena itu kita tidak ada kuliah dan kuliah dengan Patir Steff akan dilanjutkan dua minggu lagi. Baik, Patir Steff, kami ucapkan terima kasih untuk kesediaan. Karena di tengah kesibukan, masih bisa meluangkan waktu untuk memberi kuliah bagi kami di IFDK Ledelroh. Mahasiswa seluruhnya berjumlah 18 orang dari program S2 Teologi yang sedang mengikuti mata kuliah pilihan gereja dan politik. Baik, kesempatan seluas-luasnya saya berikan kepada Patir Steff. Silakan, Patir Steff. Baik, terima kasih banyak Pak Patir Oto dan juga selamat bertemu untuk adil-adil mahasiswa Pasca Sarjana. Saya langsung seringkan powerpoint saya, lalu baru saya perkenalkan diri sedikit. Ini sudah bisa lihat ya? Bisa, bisa, bisa. Baik, tadi Patir Oto sudah berbicara sedikit tentang keseluruhan tema kuliah, tentang gereja dan politik. Lalu dalam tema ini, saya diminta untuk berbicara tentang spiritualitas HAM dan gereja dari bawah. Ini sebenarnya satu bidang yang sebagai fratir atau sebagai pastor, kita punya latar belakang pengetahuan sedikit tentang ini. Tapi dari bidang keahlian, itu sebenarnya bukan bidang saya, karena saya bidang HAM saja, hukum HAM internasional. Saya akan buat perkenalan kemudian. Dan juga bidang penelitian saya tentang bisnis dan HAM sebenarnya. Tetapi akhir-akhir ini, saya mulai dulu dari tema ini, saya kutip saja kata-kata dari Paus Benedictus dan juga dari Kompendium of Social Doctrine of Catholic Church tentang gereja dan politik. Kutipan yang pertama dari Paus Benedictus, dia omong tentang kita tidak menggantikan peran negara, karena kita hidup dalam negara. peran utama untuk melindungi HAM itu negara, itu dalam hukum HAM internasional. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak buat apa-apa sebagai gereja. Karena itu dia berbicara bahwa walaupun itu tugas utama negara, kita sebagai gereja juga punya peran dalam hal itu. Dan juga dari dokumen gereja juga, kutipan yang kedua itu berbicara tentang kita tidak hanya bisa mempercayakan negara saja. Karena umat katolik, gereja punya umat, dan umat katolik juga pada saat yang sama menjadi warga negara. Karena itu gereja juga punya peran di situ. Sehingga di sini kita bisa melihat relasi antara politik dan gereja. Ini hanya sebagai pengantar awal. Lalu sedikit perkenalan tentang saya. Sebenarnya saya teman kelas Pak Tero Oto waktu di Lederlero sejak Novi Sihat. Pak Tero Oto ke Jerman. Saya ke Jepang untuk OTP. Lalu ditabiskan juga di Jepang. Sebenarnya saya tidak pernah berpikir untuk kerja di sekolah. Sejak awal saya berpikir untuk kerja di paroki. Makanya saya pergi studi itu sebenarnya sudah terlambat sekali. Hampir setelah saya berumur 40-an baru saya pergi studi. Karena waktu itu setelah 7 tahun saya kerja di paroki, lalu dibutuhkan untuk mengajar bahasa Indonesia di Nansan. Dan itu menjadi momen segala sesuatu menjadi berubah ketika Presiden waktu itu meminta saya untuk pergi studi lanjut. Awalnya meminta saya untuk studi bahasa Indonesia. Tetapi karena saya tidak punya minat di studi bahasa, akhirnya saya diminta untuk ambil bidang studi apa saja yang penting bisa digunakan di Nansan. Lalu saya pilih sendiri. Karena waktu saya kerja di paroki, saya membantu banyak orang asing termasuk orang Indonesia di Jepang. Saya berpikir kalau kita tidak punya latar belakang hukum, kita tidak bisa membantu mereka. Akhirnya saya memilih hukum sebagai bidang penelitian saya, bidang keahlian. Dan juga setelah saya pulang studi, saya kembali ke Nansan. Karena kita ada institut penelitian, ada tiga institut penelitian yang besar di sini. Salah satunya tempat yang saya menjadi direktur sekarang. Jadi sejak bulan April tahun ini, setelah dipromosikan ke profesor, saya juga diminta untuk menjadi direkturnya. Dan kami punya 14 staff di pusat penelitian ini. Dan bidang penelitian saya seperti ada di screen sekarang. Terutama karena saya mengambil hukum HAM internasional, lalu saya pilih bidang penelitian atau bisnis dan HAM. Tapi akhir-akhir ini saya juga mengembangkan bukan hanya soal bisnis dan HAM, antara HAM dengan teologi atau bisnis dengan teologi juga. Lalu juga di Nansan sekarang, saya juga mengajar empat mata kuliah. Di Nansan kita punya dua tipe untuk dosen-dosen yang kerja di universitas. Satu yang kerja penuh di fakultas, satu yang kerja penuh di institut penelitian. Saya termasuk yang kerja penuh di institut penelitian, sehingga kita tidak bisa mengambil kuliah terlalu banyak. Jadi untuk kami itu hanya setengah dari dosen-dosen yang kerja di fakultas. Sehingga saya hanya diminta untuk mengajar empat mata kuliah di Nansan. Jadi ini perkenalan singkat saja. Lalu tentang tema kuliah kita kali ini, tentang spiritualis HAM dan keberpihakan gereja untuk para korban. Itu bagian dari tema umum tentang gereja dan politik tadi. Saya memulai dengan pertanyaan kuliah tahun lalu. Ada satu fratir waktu itu bertanya tentang mengapa kita harus berbicara tentang spiritualitas HAM. Padahal menurut dia pada masa sekarang seharusnya de-spiritualitas HAM. Bukan spiritualitas HAM. Jadi saya bisa pahami pertanyaan dia ya. Karena sekarang, nanti saya akan jelaskan kemudian, ada yang mengatakan bahwa HAM itu sudah mati, lalu karena kita terlalu banyak bawa iman kita, bawa gereja ke tempat-tempat umum, bawa itu sebagai sesuatu yang bersifat spiritual, untuk masyarakat modern yang hidup dalam dunia sekular, untuk mereka, mereka pikir ini sebenarnya bukan dunianya. Jadi sebagainya jangan bawa agama, bawa Allah, atau bawa spiritualitas. Kita omong tentang HAM, apa adanya. Jadi waktu itu dia bertanya, makanya yang kita butuhkan itu di zaman terlebih post-modernisme, dia katakan yang kita butuhkan itu de-spiritualitas HAM, bukan HAM. Tetapi ketika saya pulang studi dan mulai bekerja di universitas, dan buat penelitian tentang bisnis dan HAM, justru yang ditemukan itu sesuatu yang kurang dalam berbagai usaha kita untuk melindungi HAM, itu sebenarnya aspek spiritualitasnya. Jadi cara kita mengkomikasikan HAM itu bagaimana, itu persoalan lain. Tetapi masalah yang paling nyata, itu sebenarnya kurangnya aspek spiritualitasnya. Makanya HAM itu, sebaiknya saya langsung ke yang berikutnya, saya sudah kirim PowerPoint saya, mungkin ada yang juga bisa cek itu, saya memulai dengan, dan sekarang kalau kita omong HAM itu, HAM yang huruf H dan huruf R-nya itu dengan huruf besar, dan HAM yang huruf H dan R-nya itu dengan huruf kecil. Lalu dalam dua pandangan yang berbeda ini, mulai ada argumen, the death of human rights. Jadi untuk membuat ini jadi lebih jelas, saya pakai beberapa contoh. Sebenarnya saya mau pakai gambar, tapi gambar itu soal copyright, sehingga saya hanya pakai, adik-adik saya pikir sudah tahu juga tentang situasi ini, saya ambil contoh dari Indonesia. Di Indonesia kita ada kasus Luhut dengan Haris dan Fathia, dari Kontras, lalu Luhut Bisan Panjaitan, tentang masalah mereka kritik dia secara umum, secara pribadi, katanya begitu. Untuk Haris dan Fathia, mereka berpikir ini sebenarnya apa yang harus diketahui oleh publik, tentang apa yang dibuat oleh Luhut. Tetapi oleh Luhut dia katakan, tidak, ini soal pencemaran nama baik. Jadi dua-duanya berbicara tentang HAM. Luhut katakan, saya punya privasi, itu HAM saya. Kamu tidak boleh menyentuh itu. Lalu Faris dan Fathia mekatakan, tidak, karena ini menyangkut kepentingan umum, kami harus membongkar ini. Ini juga right to know, orang harus tahu. Juga mereka berbicara tentang HAM, HAM publik. Dan juga tentang antara Jopovil atau relawan Jokowi dengan Roky Gerung. Roky Gerung pernah katakan Jokowi bodoh, atau bebal, atau tolo, atau apal, begitu ya. Roky Gerung katakan, ya ini sebagai warga negara hak saya untuk mengeritik siapa saja. Dan juga ini freedom of expression, dia katakan. Itu kebebasan saya untuk berbicara apa saja. Tetapi dari pihak relawan Jokowi, mereka katakan, tidak, ini engkau sudah menyerang serah pribadi. Itu soal privasi. Juga dua-duanya berbicara tentang HAM. Lalu ada kasus Ahok dengan kelompok Islam di Indonesia waktu pemilihan umum gubernur di Jakarta juga sama. Jadi kelompok Islam, mereka ngomong tentang ini harus mengagari agama kami, ini HAM kami untuk berimah secara Islam. Dan kamu tidak boleh berkomentar atau mencemarkan agama Islam. Sementara itu dari pihak Ahok, tidak, ini soal kebebasan saya untuk berbicara apa saja. Lalu setelah dia dipenjarakan juga, dia katakan, kamu sebenarnya membunuh hak-hak politik saya. Jadi dua-duanya juga berbicara tentang HAM. Lalu kasus lain di Indonesia, misalnya kontroversi tentang perusahaan rumah ibadat yang sama. Jadi tegangan antara semua berbicara tentang kebebasan, freedom, tetapi di dalam itu ada perspektif yang berbeda. Lalu hasil dari ini ada misinformasi, lalu ada kekerasan, ada diskriminasi, ada rasisme, ada hate speech di dalamnya. Lalu ini dalam konteks negara kita di Indonesia, lalu yang dari perspektif global, sekarang itu banyak orang mulai berbicara tentang the politics of human rights. HAM itu sebagai satu politik. Lalu ada satu buku, saya perkenalkan di sini, Making Human Rights a Reality. Buku ini sebenarnya berbicara tentang, sudah sekian lama ya kita punya hukum internasional, punya ketentuan internasional tentang HAM, tetapi sampai saat ini, HAM di dunia itu masih sulit sekali untuk dilindungi, atau diwujudkan. Lalu, kalau kita omong HAM, sekarang juga ada kritik, ada buku lain lagi, Not Enough Human Rights in an Equal World. Ini buku juga berbicara tentang HAM yang bersifat elitis saja. Jadi banyak orang berbicara tentang HAM, para politisi berbicara tentang HAM, tetapi itu tidak menyentuh orang-orang yang sebenarnya menjadi korban dari HAM itu sendiri. Lalu tentang, ini bidang penelitian saya tentang bisnis dan HAM, juga bisnis mereka katakan, kami menyediakan begitu banyak hal, misalnya perlengkapan pendidikan, atau ada yang filantrofi, lalu mereka katakan, ini semua untuk mewujudkan HAM di seluruh dunia, tetapi dari pihak lain mengeritik, tidak, itu sebenarnya kamu hanya demi profit. Lalu di pihak lain juga, sekarang kena, kalau mereka tidak melindungi HAM, atau kalau mereka tidak punya kebijakan yang berkaitan dengan HAM, NGO, atau kelompok-kelompok aktivis HAM, mengeritik mereka, dan kalau mengeritik mereka kan bisa merusak institusi. Akhirnya itu hanya menjadi PR saja, tick box. Jadi mereka buat satu, seolah-olah mereka ada polisi tentang HAM, dan kebijakan tentang HAM, tapi sebenarnya mereka tidak melaksanakan apapun. Ini termasuk pemerintah juga, kadang-kadang begitu. Jadi, kalau kita melihat semua situasi ini, ada orang yang sudah mengatakan itu, kita melihat HAM, sebenarnya HAM dengan H dengan R, yang pakai huruf besar, dan HAM yang, di human rights, yang H dengan R, yang huruf kecil. jadi ada orang yang mulai berbicara tentang the death of human rights. kembali lagi dulu. Nanti kita kembali ke slide yang ini. Jadi ketika kita berbicara tentang HAM, human rights dengan huruf besar, H dengan R, itu sebenarnya satu disposisi elitis sebenarnya. Itu bersifat sangat politis, sebagai bagian dari proses diplomatik, itu sangat birokratik, dan sangat formalistik. Tetapi kalau kita bicara tentang HAM, HAR dengan huruf kecil, itu disposisi mengakar, membumi. Itu non-politis, non-birokratik, dan non-formalistik. Jadi kita kembali lagi. Makanya kali ini ketika saya menerima tema tentang spiritualitas HAM dan keperbihakan gereja untuk para korban, saya rasa ini sangat penting. Kita tidak berbicara hanya HAM dan keperbihakan gereja untuk para korban, tetapi kita omong tentang spiritualitas HAM. Jadi banyak orang, gereja juga termasuk, nanti bagian akhir saya akan berbicara tentang itu. Kita punya banyak sekali dokumen tentang HAM. Jadi kita berbicara tentang HAM dan keperbihakan gereja untuk para korban, tetapi kita tidak punya spiritualitas di dalamnya. Jadi kurang akar. Nanti saya berbicara tentang spiritualitas di sini tidak berarti tentang agama saja dari perspektif. Agama dari perspektif yang lebih luas, tentang keluhuran sebuah nilai. Jadi fokus di sini nanti pada martabat manusia. Jadi karena orang banyak sekali berbicara tentang HAM, tetapi karena tidak mempunyai pendasaran pada martabat manusia, berarti omong tentang ekualitas, kesamaan, kesetaraan, makanya berbagai perjuangan HAM itu sebenarnya tidak mengakar. Kita tidak menolong korban juga. Karena hanya menjadi satu politik sebenarnya. Atau proses diplomasi. Maka saya pikir sangat penting ketika Pak Teru Oto menyodorkan tema tentang ini secara spiritualitas. Ini sangat penting. Jadi ketika kita omong tentang HAM, HAM itu sebenarnya isu politik, isu hukum, karena ada hukum HAM. Lalu itu juga isu sosial sebenarnya, isu moral, karena ada orang-orang yang menderita. Lalu ini juga isu iman sebenarnya kita sebagai orang Kristus. Kita omong tentang pembebasan, satu keselamatan yang sangat nyata dalam dunia. Jadi ini isu pastoral juga untuk kita. Karena itu dalam kuliah kali ini tentang spiritualitas HAM dan keperbihanan gereja untuk para korban, saya memilih temanya itu masalah HAM sebagai lokus perwujudan gereja dari bawah. Jadi kita omong tentang gereja dari bawah di Lelero terkenal dengan teologi kontekstual, di tempat lain orang berbicara tentang teologi spiritual atau teologi pastoral. tetapi entah ekspresinya bisa berbeda, tetapi intinya sama. Kita omong tentang spiritualitas HAM dan keperbihanan gereja untuk para korban. Jadi karena itu, karena tadi Pak Tarih Oto minta itu untuk omong empat kali, karena saya juga pikir bagus untuk berbicara tentang bisnis dan HAM. Sebenarnya yang saya siapkan sekarang hanya tiga kuliah, tetapi nanti harus saya siapkan satu kuliah lagi untuk kuliah keempat dan lebih keperbihanan HAM. Jadi yang pertama hari ini kita berbicara tentang gereja dan martabat manusia sebagai fundasi perlindungan HAM. Lalu nanti kuliah kedua nanti, masalah HAM berkaitan dengan hak hidup. Karena saya pikir ini penting kita berbicara tentang hak hidup. Lalu yang ketiga nanti, kemiskinan sebagai tantangan terbesar perwujudan HAM. Karena kalau kita omong HAM, tantangan yang paling besar di dunia manapun itu soal kemiskinan. Dan kemiskinan dalam arti yang sangat luas. Bukanlah soal tidak punya uang, atau tidak punya rumah, tetapi kemiskinan pendidikan, pengetahuan, dan semuanya. Lalu nanti yang keempat itu, gereja, bisnis, dan HAM. Nanti saya berbicara tentang itu. Ini hanya sekedar referensi. Sebenarnya banyak, semuanya hampir bisa akses online. Tapi saya tidak tahu di lelur bisa download ini atau tidak. Tapi kalau misalnya tidak bisa, nanti saya akan membantu untuk download ini. Tapi sebenarnya kali lalu saya sudah kirim ini ke Patil Oto sebenarnya. Jadi hari ini kita mulai dengan sesi pertama, gereja dan misi martabat manusia sebagai fundasi perlindungan HAM. Tadi kita sudah berbicara tentang ini. Ada orang mulai omong tentang The Death of Human Rights, karena begitu banyak kontradiksi, kita sudah punya hukum, begitu banyak orang sudah sadar bahwa sekarang sudah ada HAM, tetapi perlindungan HAM itu masih sangat sulit. Sehingga ada orang mulai berkomentar, ya mungkin HAM itu sudah mati. Dan sebenarnya mengapa ada komentar begini? Itu kegagalan kita termasuk gereja juga. Kita berbicara banyak tentang HAM, tetapi kita tidak punya satu fundasi. Makanya tadi spiritualitasnya. nilai apa sebenarnya mau kita perjuangkan dari berbagai usaha kita untuk melindungi HAM atau melindungi para korban. Jadi ini saya diskrin sekarang tentang paradoks moralitas HAM. Ini juga menjadi penyebab mengapa ada orang katakan HAM itu sudah mati sebenarnya. Kalau dalam konteks internasional, kalau kita lihat di sini ada dua penulis terkenal, satu omong tentang rights as weapons, omong tentang HAM itu dalam konteks internasional lebih sebagai senjata untuk membungkam negara-negara lemah atau untuk kepentingan politik saja. Kalau ada konflik di mana begitu, katanya ini demi HAM, tapi sebenarnya untuk menguasai daerah itu atau ke seluruh wilayah itu. Lalu ada satu lagi, Ronald Dorking, dia berbicara dengan rights as Trump. Maksudnya banyak orang omong tentang HAM juga, tetapi dengan berbagai kepentingan. Jadi ini beberapa contoh saja. Misalnya tentang dalam hukum internasional, ada responsibility to protect. Jadi saya tidak tahu, ada-ada mungkin waktu itu masih kecil, ada perang di Eropa Timur misalnya, atau ada perang di Afganistan dan Irak, itu perang melawat terorisme, mereka katakan. Karena orang sudah menyerang kita, kita harus pergi berperang ke sana. Itu mereka pakai argumen responsibility to protect, to protect human rights maksudnya. Jadi melindungi HAM warga negara mereka sendiri, misalnya Amerika atau Eropa, juga melindungi hak-hak warga negara dari tempat di mana ada terorisme. Makanya ada perang persepasaran war against terorisme. Tetapi sebenarnya di belakang itu secara politik, itu sebenarnya ada invasi, ada okupasi, menguasai sumber-sumber kekayaan alam di daerah itu seperti yang terjadi di Irak. Lalu kalau kita berbicara tentang Bank Dunia atau IMF atau investasi juga sama. Ketika ada krisis ekonomi, waktu kejatuhan Soeharto misalnya, atau sekarang juga, itu biasanya negara-negara yang punya kemampuan ekonomi sangat kuat, mereka akan meminjam uangnya. Jadi istilah yang sering dipakai itu investasi sebenarnya. Tetapi itu sebenarnya, kalau mereka investasi, mereka punya bargaining position yang lebih kuat dari kita. Makanya berbagai undang-undang berkaitan investasi atau kerja saham internasional akan disetir oleh mereka. Jadi misalnya ada penyesuaian struktural, misalnya anggaran pendidikan di negara kita itu akan diperkecil hanya karena mereka menuntut, ya kalau mau kerja saham internasional, lebih banyak uang dong, pakai untuk membantu kami untuk investasi misalnya. Ataukah sekian lama kita pun saham di free port, 90% lebih, sekarang sudah 51% di kita, tetapi sebelumnya sekian lama, itu milik kita, tetapi kita hanya dapat tidak sampai 10% juga. Itu juga sama. Itu sebenarnya kebijakan ekonomi dunia sebenarnya, atas nama investasi. Lalu misalnya ada larangan impor bahan-bahan mentah, kelapa sawit misalnya ke Eropa. Itu hanya karena mereka misalnya, karena masalah lain sebenarnya secara politik atau secara ekonomi, lalu mereka membatasi kita untuk ekspor bahan-bahan kita misalnya. Ini semua juga sebenarnya bagian dari itu. Mereka omong tentang, oke kita harus melindungi alam misalnya, supaya kamu jangan buka kelapa, lahan terlalu banyak untuk kelapa sawit saja, supaya bisa melindungi hutan misalnya. Tetapi pada saat sampah sebenarnya, mereka karena ada dari kacang, minyak dari kacang, itu kan suatu persaingan bisnis sebenarnya. Lalu misi untuk demokrasi juga sama. Kita di Indonesia selama 32 tahun, hidup di bawah kediktatoran Soeharto, dan Amerika di belakang itu membantu, katanya untuk membawa demokrasi, tetapi menjadi satu pemerintahan boneka sebenarnya. Itu semua mereka mau melindungi rakyat kita katanya, demi ham-ham di Indonesia, tetapi pada saat yang sama sebenarnya, karena ada kepentingan juga. Lalu secara ekonomi, sekarang ekonomi kapitalis, ada pasar bebas, pasar bebas di mana-mana, tetapi itu semua juga sebenarnya usaha untuk menguasai seluruh ekonomi dunia sebenarnya. Lalu tentang rule of law and rule by law, banyak orang berbicara tentang rule of law, supermasi hukum, tetapi yang terjadi itu sebenarnya lebih banyak itu supermasi politik. Akhir-akhir ini soal Presiden Joko Widodo di Indonesia juga sama. Jadi di sini semua orang berbicara tentang ham, tetapi pada saat yang sama, kadang-kadang sebagai Wipons, kadang-kadang sebagai Trumps, makanya tidak jelas lagi benarkah perjuangan kita untuk ham itu benar-benar melindungi para korban, ataukah itu sebenarnya hanya sesuatu yang di permukaan saja. Lalu justru karena ini, kita masuk ke, ini saya sudah perkenalkan tadi, dalam kuliah kali lalu juga saya perkenalkan ini juga, waktu saya masih di Delero, Pakter John Prior, ini juga ada pertanyaan cukup serius dari satu frater waktu kuliah tahun lalu. John Prior pernah komentar, institusi kelas menengah ke atas, ya om Tentang Gereja, lalu dia bilang, untuk waktu itu saya masih frater, dia katakan, mau tidak mau jadi pastor menempatkan seorang di kelas menengah ke atas, dia katakan. Itu memang realitas, kita tidak bisa tolak. Kita di Flores, termasuk di Jepang juga, atau di banyak negara, kita menjadi pastor, sudah ditempatkan di kelas menengah. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita akhirnya masuk dalam grup yang human rights, dengan H dengan R-nya yang grup besar, karena kita sudah masuk dalam satu hirarki. Jadi karena itu, saya rasa kali ini, tema yang disuruhkan itu menjadi sangat penting. Kita melihat di sini, sebenarnya kalau kita om Tentang Gereja, ya Gereja sebagai badan sosial, atau Gereja sebagai badan imam, berortilitas moral religius, dan punya misi pembebasan sebenarnya. Jadi Gereja bisa dilihat sebagai satu institusi religius, atau hirarki, dan juga bisa dilihat sebagai Gereja sebagai tubuh Kristus, umat Allah, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi di sini tergantung bagaimana kita menempatkan balans antara dua ini. Jadi ketika kita beromong tentang Gereja dari bawah, kita tidak hanya berbicara tentang Gereja demi korban HAM, tetapi Gereja para korban HAM. Ini kata-kata dari Guterres. Dia menulis buku sudah di tahun 1974, tapi saya rasa itu masih penting sampai sekarang juga. Dan ini menjadi salah satu inti perjuangan dia untuk teologi pembebasan di Amerika Latin. Jadi kita perlu paradigma shift ini. Kalau tidak, kita merasa bahwa gereja demi korban, itu berarti kita merasa kita ada para posisi yang kuat, kita berbuat sesuatu untuk orang lain, kita berbuat sesuatu untuk para korban. Tetapi Guterres di sini dia kata kan, kalau kita benar-benar berbicara tentang Gereja dari bawah, kita harus berada pada posisi para korban itu sendiri. Jadi antara dua corak, corak spiritual dan juga corak duniawi. Makanya tema yang disodohkan saya rasa penting, justru karena nilai-nilai ini, hal-hal ini sebenarnya sudah hilang sebenarnya. Bukan sudah hilang, tetapi sangat lemah sebenarnya kalau kita berbicara tentang perjuangan Gereja untuk melindungi para korban HAM. Jadi kalau kita hanya menekankan Gereja demi korban HAM, corak duniawinya saja, dalam banyak kesempatan, kita menjadikan berbagai perjuangan kita untuk HAM itu sebagai satu proyek keadilan sosial. Tempat ini sebagai proyek, atau politik kebaikan, atau sekarang ada banyak sekali filantropi. Karena kita mempunyai lebih, kita membantu orang lain. Bukan karena kita benar-benar harus membantu. Dan sekarang banyak sekali selebriti, orang-orang kaya. Ini tidak buruk sebenarnya. Dan kita di Leroy, atau kami di Jepang juga sama, kita menerima bantuan ada begitu banyak orang yang mampu. Itu tidak buruk. Tetapi kalau Gereja juga hanya sebatas itu, menjadikan itu hanya sebagai satu proyek keadilan sosial, filantropi, kena saya lebih, saya membantu. Itu kan sebenarnya agak melenceng dari misi utama kita, misi pembebasan. Makanya kita membutuhkan secara spiritualitas, secara spiritual. Kita omong tentang persembahan diri, cerita tetap kita suci tentang good samaritan, atau tentang sekarang di Leroy, rasa cukup populer tentang teologi terlibat. Pak Terbudi tulis buku tentang itu. Kita harus terlibat. Dan untuk punya corak spiritualitas seperti ini, kita harus punya fundasi yang sangat kuat. Dan itu sebenarnya martabat manusia. Dan martabat manusia ini harus menjadi fundasi untuk gereja dari bawah, berterilogi dari bawah. Dan ini sebenarnya, seperti yang saya katakan tadi, bukan soal agama, atau kita bawa-bawa Allah, atau bawa gerejanya, tetapi satu keluhuran nilai harus ada satu fundasi itu. Jadi perlunya injeksi corak spiritual pada usaha perlindungan HAM di tengah realitas kekerasan dan ketidakadilan dunia. Tahun ini kita ada Kapital General di Roma, salah temanya itu Faithful and Creative Disciples in a Wounded World. Saya akan jelaskan itu kemudian. Sebelum itu, mengapa kita perlu injeksi corak spiritual pada usaha perlindungan HAM? ide paling mendasarnya itu sebenarnya ada dalam pikiran teologis dan juga biblis gereja katolik. Jadi yang pertama itu martabat manusia sebagai cerminan citra ilahi, pantulan rupa Allah dalam rupa setiap manusia. Ini menjadi suatu konsep yang sangat mendasar sebenarnya. HAM modern juga sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pandangan Kristen. Saya akan jelaskan kemudian. Lalu yang kedua, martabat manusia sebagai buah rahmat keselamatan dalam misteri inkarnasi. Ini berarti pantulan rupa Yesus dalam rupa setiap manusia. Jadi kita harus melihat setiap manusia, termasuk para korban HAM, itu sebagai pantulan rupa Allah sendiri dan pantulan rupa Kristus sendiri. Dan ini juga sebenarnya sudah tercantum dalam Evangelium Vitae. Manusia telah diberi martabat yang luhur berdasarkan ingkatan intim yang menyatukan dengan penciptanya dalam diri manusia terpacar cerminan Tuhan sendiri. Lalu dalam dokumen yang sama, pengorbanan Yesus dikayu salib menjadi sumber hidup baru bagi setiap orang. Yesus mempunyai relasi yang unik dengan semua orang dan hal ini memampukan kita untuk milah rupa Yesus dalam rupa setiap manusia. Jadi, mengapa banyak orang berbicara tentang HAM, tetapi sebenarnya itu hanya sekedar satu politik atau proses diplomatik, karena tidak mempunyai satu fundasi yang sangat kuat, karena sudah ada kepentingan di baliknya. Tetapi kalau kita gereja juga hanya bisa buat hanya sebatas itu, peran kita juga akan sama. tidak membantu para, kita bukan gereja para korban, tetapi kita bisa katakan gereja demi para korban, seperti para politisi juga, tetapi sebenarnya impaknya itu tidak betul-betul kena pada orang-orang yang menjadi korban. Atau malah kita menggunakan mereka, eksploitasi mereka, demi kepentingan-kepentingan tertentu. Dan ini juga sebenarnya sudah ditulis juga dalam Gaudium HPS. Saya tidak akan berbicara tentang ini, hanya satu perkenalkan saja, nanti adik-adik baca sendiri. Dan di sini perlu satu disposisi keberpihakan. Mungkin kita berpikir akan lebih aman kalau kita netral-netral saja, tetapi dalam perjuangan HAM, kita harus mempunyai satu keberpihakan. Dan untuk mempunyai satu keberpihakan yang benar-benar punya impak pada orang-orang menjadi korban, keberpihakan kita juga itu harus jelas. Kita tidak sebagai hakim dan tidak memperlakukan mereka sebagai obyek, tetapi kalau dasarnya martabat manusia, itu kita memperlakukan mereka sebagai sesama, sebagai subyek. Dan ini juga sebenarnya sudah dikatakan oleh M. Mets, sebenarnya ya. Ini Pak Terbudi atau Pak Teroto sebenarnya lebih tahu tentang ini karena mereka bedanya teologi. Pertanyaan tentang realitas Allah adalah pertanyaan praktis, sentral keperhatian teologis, seharusnya pada realitas manusia sebagai subyek. Itu dia kata. Lalu perumusan teologi praktis semacam ini menisayakan kebijaksanaan, nilai kebenaran yang didapat dari praksis. Jadi kita harus terlibat dulu, baru kita tahu realitas yang sebenarnya. Kalau tidak, kita hanya berbicara dari atas, dari jauh saja, hanya sebagai hakim. Lalu kita menggunakan mereka sebagai obyek, walaupun kita berbicara secara intelektual tentang misalnya teologi untuk membantu orang-orang yang tertindas. Lalu proses keselamatan masuk dalam sejarah pada fase konkret realitas manusia. Dan ini benar sekali apa yang dikatakan oleh Mets. Ini kalau kita baca kitab suci, misalnya peristiwa Exodus. Pembebasan orang Israel dari Mesir ke kanan, itu satu kejadian yang nyata sebenarnya dalam sejarah. Dan dalam proses itu sebenarnya pembebasan, keselamatan itu terjadi. Lalu hidup, mati, dan kebangkitan Kristus juga sama. Jadi kita mempunyai keselamatan karena ada salib, karena ada penderitaan. Kristus baru ada kebangkitan. Makanya dia mengeritik itu bungkamnya sebagian besar teologi Kristen ketika menghadapi Holocaust oleh nasi di Jerman. Jadi di sini sebenarnya mau dikatakan itu teologi menuntut pengambilan sikap, disposisi, paradigma shift yang akan membawa kita berhadapan langsung dengan penderita dan para korban. Ini sebenarnya apa yang ditulis oleh Pater Budi tentang teologi terlibat. Dan ini sebenarnya langsung berkaitan dengan tema kapital jenderal tahun ini sebenarnya. Faithful and Creative Disciples in a Wounded World. Ini sebenarnya mau mengatakan, sebenarnya ide awal itu, Agustinus juga pernah berbicara tentang ini. Dia katakan, the church is not a museum of saints, but a hospital for sinners. Serasa itu benar sekali. Lalu Paus Franciscus juga dia mengungkapkan dia cara lain. Dia berbicara tentang the church is a field of hospital. Jadi di sini dia berbicara tentang kenyataannya itu yang ada di dunia kita. Itu sebenarnya orang-orang yang betul-betul menderita. Makanya kita harus melihat itu masuk ke dalam dunia itu. Lalu kata yang paling, yang saya highlight dengan huruf kuning, you have to start from the ground up. Jadi kalau kita berbicara tentang teologi, memang kita membutuhkan konsep-konsep kitab suci, teologis, tetapi kalau itu tidak berrelasi langsung dengan apa yang terjadi di lapangan, itu akan menjadi suatu konsep yang sangat mengambang. Maka dia orang-orang yang you have to start from the ground up. Jadi ada realitas menderitaan, dan dari situ kita harus melihat nilai keselamatan, kebenaran, keadilan, sebenarnya apa yang Allah mau dalam kondisi seperti itu. Karena itu, Paus Francis juga berbicara tentang mercy comes before katechesis. Jadi kita sibuk sekali gereja itu dengan kegiatan kateketik, liturgi, dan segala macam. Bukan berarti itu tidak penting. Tetapi kadang-kadang gereja itu menjadi institusi yang membuat orang itu tidak mau mendekat. Bisa menciptakan penderitaan baru untuk umat sendiri juga. Makanya Paus Franciscus selalu menekankan belas kasih itu harus didahulukan sebelum berbagai kegiatan liturgis atau kegiatan keagaman yang kita buat. Dan nanti kalau adik-adik ada waktu bisa baca di Verbum sebenarnya itu Stephen B. Vance, dia juga berbicara di Lelero beberapa tahun lalu. Sebenarnya dia berbicara secara khusus tentang tema ini dia ditulis di Verbum. Dia ada berbicara tentang dunia yang terluka, lalu dalam dunia yang terluka itu ada alam yang terluka, manusia yang terluka, sistem politik yang terluka, lalu gereja yang terluka. Gereja yang terluka sebenarnya kasus akhir-akhir itu tentang pelecehan seksual oleh gereja, lalu sistem politik yang terluka itu terjadi di banyak tempat, termasuk di Indonesia sekarang. Lalu manusia yang terluka ini kita bisa lihat di mana-mana banyak sekali perubahan harm, dan alam yang terluka itu soal masalah lingkungan misalnya, masalah sekarang perubahan iklim dan semuanya. Dan ini sebenarnya sudah tertulis dalam Fatality 2.0 dan juga Laudato Si, nilai-nilainya. Karena itu Stephen B. Vance itu dia mengajurkan ada empat poin Transforming Missionary Disciples. dia omong-omong tentang learn, imitate, integrate, innovative, and creative. Dia omong-omong tentang learn, kita harus belajar dari Kristus, lalu kita harus menyerupainya, imitate, lalu kita harus menjadi bagian dari hidup kita. Dari situ baru kita buat hal-hal yang kreatif untuk membantu para korban harm, misalnya, atau untuk berhadapan dengan masalah-masalah dalam dunia, wounded world. Jadi ini sebenarnya dia tulis yang sangat terperinci di Verbum SVD tahun 2003. Nanti ada yang ada bisa baca di situ. Dan di sini ada salah satu contoh yang paling konkret. Sebenarnya ini dari kasus Fatality Oto sebenarnya 2 tahun atau 3 tahun lalu tentang masalah komentar Fatality tentang LGBT. Dan saya rasa itu menjadi salah satu contoh yang paling konkret tentang kita bisa melihat posisi gereja dan juga kita para frater atau para ex-frater juga sebenarnya. Atau umat kita sebenarnya. Bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi ketika kita berbicara tentang disposisi keberpihakan, tadi saya sudah berbicara kita tidak sebagai hakim dan melihat para korban sebagai obyek, tetapi kita harus menempatkan diri kita sebagai sesama dan memperlakukan mereka sebagai subyek. Tetapi di sini ada sebenarnya kita sudah ada stigma label negatif sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar saya akan berbicara kemudian untuk disposisi keberpihakan kita sebenarnya. Jadi ini masalah LGBT dan HAM misalnya. Kalau saya keliru nanti Fatality Oto nanti bisa berbicara tentang ini juga. Diskusi cukup rame tentang Fatality Oto berkomentar tentang LGBT. lalu banyak sekali eksploratir waktu itu menghakimi sana-sini harus minta maaf, harus tulis pernyataan ini, itulah tidak cocok untuk kerja di institusi seperti Ledelro. Itu terlihat sekali dari semua komentar, termasuk dari teman kelas kami, satu angkatan, sekitar seratusan begitu sekarang di kelompok diwa ya, WhatsApp group. Itu semua menghakimi rame-rame menghakimi Fatality Oto. Sebenarnya saya punya posisi yang persis sama mungkin karena saya meneliti HAM ya. Kita lebih dulu membawa mengapa tadi saya omong pentingnya spiritualitas. Satu adik juga omong tentang despiritualitas. Tadi saya sudah bicara tentang itu. Kita semua sudah berbicara dalam posisi kita sebagai orang yang lebih baik dari orang-orang yang punya masalah konkret ini. Jadi kita tidak punya paradigma shift. Kita masih berpikir kita sebagai hakim, kita sudah punya stigma, label negatif terhadap orang-orang seperti itu. Kalau mereka itu gay, atau mereka itu lesbia, atau LGBT pada umumnya, itu kotor, atau orang-orang itu harus dikucilkan dari masyarakat. Padahal mereka itu manusia seperti kita. Seperti orang-orang straight, orang-orang yang normal. Mereka menyukai sama-sama jenis, tetapi orang yang straight menyukai lawan jenis. Itu bedanya saja. Tetapi mereka bukan berarti mereka itu kotor, mereka itu jahat. Mereka tetap manusia. Mengapa ada stigma seperti itu? Karena tidak ada pendasaran martabat manusia tadi. Aspek spiritual, aspek nilainya itu tidak ada. Jadi kalau tanpa paradigma shift, disposisi keberpihakan, tidak berpihak kepada korban, tetapi kita justru menciptakan korban-korban baru. Jadi mereka itu sudah menjadi korban dalam masyarakat umum, dikucilkan di masyarakat, kita yang merasa sebagai orang suci, membuat satu penghakiman, membuat beban baru pada mereka. Jadi mereka jadi double korban sebenarnya. Kita sebagai gereja yang harus membantu mereka, karena posisi kita seperti itu, membuat mereka itu menciptakan korban-korban baru lagi. Jadi justifikasi diskriminatif dan alienasi berbasis doktrin religius. Kita bawa dulu agama ya. Bukan pada nilai orang itu sebagai manusianya. Padahal itu sebenarnya aspek paling mendasar dari HAM, karena dasarnya ada di martabat manusia. Dan ini sebenarnya misalnya representatif dari UN sebenarnya sudah kritik tentang ini untuk banyak negara Islam, termasuk Indonesia. Lalu Paus Franciscus juga dia berkomentar tentang ini ketika pada awal-awal dia menjadi Paus dalam perjalanan ke Brazil. Orang tanya tentang gay ini, apakah mereka akan masuk surga? Apakah gereja akan mengampuni mereka? Lalu dia pun jawab singkat saja. If someone is gay and he searches for the law and has good will, who am I to judge? Dia jawab singkat saja. Dia bilang orang-orang itu mereka juga manusia. Hanya kita punya stigma negatif tentang mereka, apakah berarti mereka berdosa? Tidak juga. Saya rasa ini jawaban yang paling bijaksana sebenarnya. Dan juga berkaitan dengan ini sebenarnya ada satu penelitian dari Kompas sebenarnya. Ada-ada bisa saya sertakan link di sini. Untuk kepentingan kuliah tahun lalu sebenarnya saya cari ini di Kompas. Saya googli di Kompas.com. Kompas itu melihat masalah LGBT Indonesia itu bagaimana saya ingin tahu. Dan juga saya dapat headline-nya. Sebenarnya posisi negara itu sudah benar. Banyak pembesaran negara kita mereka mempunyai komentar yang sangat bijak. Sebenarnya tidak menghakimi. Mereka-mereka manusia. Mereka-mereka warga negara. Sebagai gereja juga. Mereka sebenarnya umat. Dan kita harus menimu mereka sebagai manusia. Hanya saja mui dengan ormas Islam. Ini juga bisa dikatakan tentang gereja katolik sebenarnya. Mereka katakan LGBT haram. Mengapa mereka katakan itu? Karena mereka sudah bawa preferensi agamanya. Mereka lebih baik. Mereka lebih kudus. Dan ini sebenarnya di Indonesia menurut penelitian dari Kompas ini ini sebenarnya sudah di banyak institus keagaman punya pandangan yang sama. Jadi akademisi, teolog, religius, politisi. Pengamat rame-rame menjadi hakim pelampar batu. Jadi berkutat pada level konsepsi berbasis stigma bukan praksis hidup nyata orang-orang itu. Itu mengapa bisa terjadi? Karena kita tidak terlibat. Semua dari jauh. Kita sudah punya stigma. Lalu seienangnya kita menghakimi. Dan di sini saya rasa sebenarnya absennya gereja sebenarnya. Patrik Oto sebenarnya sudah mulai bicara tentang itu. Tetapi karena rame-rame. Karena orang belum siap. akhirnya menjadi satu kontroversi. Jadi masalah. Padahal ini sudah menjadi masalah yang sangat biasa untuk didiskusikan secara publik. Termasuk di Jepang sini atau di Eropa sebenarnya. Dan juga ini sebenarnya saya sementara review satu artikel dari satu dosen di Universitas Islam di Jakarta. Do I have to choose between the two and in-depth examination of being Muslim lesbian experience. Ini satu skolars Indonesia. Dia berbicara buat penelitian tentang lesbian Indonesia. Lalu ada satu. Karena nanti satu buku diterbitkan. Mereka minta saya untuk review artikel ini. Ini satu tulisan yang sangat bagus. Soal penderitaan banyak lesbian beragama Islam di Indonesia sebenarnya. Mereka tidak diterima oleh kelompoknya. Mereka tidak tahu mau kemana. Banyak yang bunuh diri. Tetapi dia katakan sebenarnya dia bisa tetap beriman secara Islam tetapi tetap menjadi dirinya sendiri sebagai lesbian. Itu bukan masalah. Dan kita bisa berpikir seperti ini kalau kita punya satu konsep yang jelas tentang martabat manusia. Bahwa dia itu punya nilai sama seperti kita. Kita bukan sebagai hakim. Jadi ini sebenarnya tantangan terbesar untuk kita sebenarnya soal stigma dan generalisasi persepsi penghakiman dari jauh sebenarnya. Ini tantangan terbesar untuk gereja dari bawah sebenarnya. Dan ini kalau kita lihat cerita kitab suci sebenarnya Yesus itu sikapnya itu ini sebaliknya sebenarnya. Dalam kitab suci Lukas 7.6-50 ketika ada satu perempuan yang datang mencuci kakinya lalu ada yang komentar itu kalau dia benar-benar nabi dia tahu siapa perempuan itu sebenarnya tetapi Yesus membiarkan orang itu untuk tetap mengurapinya. Jadi orang-orang pada masanya itu relasinya itu relasi berbasis stigma itu label penghakiman mereka menegasi martabat dan nilai kemanusiaan dari seseorang padahal Yesus dia kata tidak sebenarnya bukan dia tetap manusia juga. Maka dia pun jawab itu dia katakan sebab itu aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi Yesus menekankan soal kasih sebenarnya. Relasi berbasis keterlibatan dan hukum kasih itu sebuah kemanusiaan universal. Dan mengapa kita perlu kemanusiaan universal? Karena semua kita menjadi pengembangan citra ilahi. Entah dia laki atau perempuan nanti saya berbicara kemudian tentang martabat manusia orang tua ataukah orang muda orang kaya atau orang miskin straight atau lesbian atau LGBT semua manusia. Karena itu di sini pada bagian paling bawah kalau kita berbicara tentang HAM kalau tanpa satu pendasar yang kuat pada martabat manusia pembicaraan tentang HAM itu sebenarnya tidak menyentuh orang-orang yang benar-benar menjadi korban. Dan ini sebenarnya ada juga dalam komedium ajaran sosial gereja saya tidak membaca karena tidak punya banyak waktu kita perlunya sekuritas sebagai sebuah kesararan praktis akan martabat yang transcendent bagi misi gereja dari bawah. Jadi saya harus meringkas bagian paling bawah tanpa kesararan seperti ini apa yang disebut sebagai perbuatan baik hanya akan menjadi proyek kebaikan. Kasih yang diterima sebagai seorang pengembangan citra ilahi tak bisa dibagikan secara utuh kepada sesama pengembangan citra ilahi lainnya. Itu konsekuensinya. Jadi karena itu pentingnya seperti saya sudah katakan tadi masalah HAM sebagai lokus perwujudan gereja dari bawah. Sebenarnya saya sudah menulis tentang ini dalam tiga artikel dalam bidang bisnis tentang perlunya spiritualitas kalau kita berbicara tentang HAM dalam konteks bisnis nanti kalau ada-ada waktu bisa baca ini juga bisa akses online. Jadi kalau kita berbicara tentang HAM kalau tanpa dasarnya pada martabat manusia semuanya akan mengambang. Jadi ini yang satu relasi singkat saya tidak berbicara banyak tentang ini karena kita tidak punya banyak waktu. Jadi kalau kita berbicara tentang HAM sebenarnya sekarang ada hak sipil dan politik hak sosial, ekonomi, dan budaya dan juga hak-hak kolektif lalu itu bersifat universal tak dapat dicabut, tak dapat dipisahkan itu serasa adik-adik sudah bahas tentang itu lalu dasarnya itu sebenarnya pada martabat manusia dan konsep martabat manusia yang kita punya kita bisa pakai begitu banyak teori teori budaya atau teori antropologi, teori politik tapi saya mau tekankan di sini yang diterima oleh gereja yang kita punya sekarang martabat manusia karena soal konsep imago dei kita menjadi satu gambaran Allah lalu kita percaya bahwa akal budi kemampuan kita untuk memutuskan secara moral itu bagian dari kualitas ilahi yang ada dalam kita lalu kita dipercayakan untuk mengurusi dunia ini makanya kita punya nilai manusia siapapun orang itu jadi kalau kita berbicara tentang relasi antara ham dengan martabat manusia itu fundasi ham itu sebenarnya ada pada martabat manusia dan ketika kita melindungi ham itu sebenarnya kita melindungi martabat manusia jadi dalam prakteknya yang bisa dilihat adalah soal perlindungan ham dan ham-ham yang kita punya tetapi kalau kita berbicara martabat manusia itu sesuatu yang abstrak sebenarnya itu nilai yang ada dalam diri kita jadi bagian kanan saya ada tulis di situ martabat manusia adalah fundasi ham ham adalah wujud nyata atau praktek hormat pada martabat manusia jadi kalau tanpa kesadaran ini saya ada tulis di bagian kuning pengulangan dari apa yang sudah dibicarakan tadi tanpa kesadaran ini itu rights as weapons or rights as trump itu bisa terjadi di mana saja jadi ini sebenarnya juga sudah diakui dalam dokumen-dokumen resmi PBB atau kehukum internasional sebenarnya saya tidak akan baca semua ini nanti ada-ada bisa baca sendiri hanya memperkenalkan saja sebenarnya ini sudah diakui juga dalam dokumen-dokumen resmi hukum internasional dan juga politik internasional or human rights derived from the dignity and work inherent in human person dan juga dalam universal declaration of human rights juga sama omong tentang inherent dignity itu sebenarnya sudah ada dalam setiap kita kalau kita berbicara tentang ham dan juga ada banyak dokumen termasuk dalam dokumen-dokumen gereja juga ini semuanya sudah ada saya tidak berbicara tentang ini lalu tadi kalau kita berbicara tentang ham ada kategorinya ada hal-hal sipil dan politik ada hal sosial, ekonomi, dan budaya ada hal kolektif dan kelompok ini dari perspektif politik dan hukum tetapi kalau kita berbicara dalam perspektif spiritualnya dalam perspektif teologinya kalau kita berbicara tentang hasil dan politik itu kita berbicara tentang kebebasan sebenarnya liberty ini konsep keselamatan yang sangat nyata sebenarnya dan juga kalau kita berbicara tentang hal sosial, ekonomi, dan budaya kita berbicara tentang ekualitas sebenarnya kita berbicara tentang keadilan dan juga kalau kita berbicara tentang hal-hal kolektif itu sebenarnya kita berbicara tentang fraternity, solidaritas sebenarnya jadi untuk mengaitkan antara konsep ham dan konsep teologisnya kalau kita berbicara tentang kebebasan kita berbicara tentang martabat yang tak terbelenggu martabat yang tak tersakiti martabat yang tak diremehkan, martabat yang tak diinjak. Itu konsep kebebasan. Lalu kalau kita bicara tentang keadilan, itu martabat yang diperlakukan secara sama, terhormat, dan tak diskriminatif. Lalu konsep solidaritasnya itu martabat yang tak teralienasi, tak termarginalisasi. Konsep yang paling populer sekarang itu, orang berbicara tentang inklusif ketika omong tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi di sini ada satu konsep keselamatan yang sangat nyata, dan itu memulai dengan satu pembebasan, baru kita mempunyai kebebasan yang sesungguhnya. Itu berarti bahwa misalnya korban HAM, kalau kita berbicara tentang konsep keselamatan dalam konteks mereka, kita harus mempunyai satu konsep pembebasan sebelumnya. Harus membebaskan mereka dulu, supaya mereka betul-betul punya kebebasan itu. Jadi sekarang kita punya Universal Declaration of Human Rights, tetapi ini sebenarnya punya satu latar belakang sejarah yang sangat panjang, pada masa lampau, ada kuasa absolut, ada opresi, ada diskriminasi, ada perbudakan, ada holocaust, ada nasi di Jerman, lalu ada perang dunia. Begitu banyak orang meninggal, begitu banyak orang menderita, karena semua ini, ini sebenarnya satu realitas martabat yang tertindas sebenarnya. Jadi karena realitas martabat yang tertindas ini, muncullah dunia internasional, berkumpul, lalu berembuk bersama, akhirnya kita semua punya satu prinsip dasar, prinsip moral. Akhirnya kita punya Universal Declaration of Human Rights. Dan ini sebenarnya satu bentuk pembebasan yang sangat nyata, sebenarnya ini satu persiwa politik, lewat satu proses diplomatik, dan ini menjadi satu norma hukum dan norma moral secara universal, tetapi secara teologis, kita sebagai gereja, ini sebenarnya suatu proses pembebasan sebenarnya, suatu proses eksodus sebenarnya. Dan ini suatu proses penyelamatan, keselamatan yang sangat nyata sebenarnya. Lalu karena kita tidak punya banyak waktu, saya tidak berbicara banyak tentang ini, sedikit tentang HAM, sekarang itu di sumber-sumber mainstream, kalau omong tentang sejarah HAM, dibagi dalam lima fase ini, sebenarnya bisa dilihat dari fase-fase yang lain lagi, lebih tua dari ini sebenarnya, kalau kita baca kitab suci juga, sebenarnya lebih tua dari fase mainstream ini. Ini hanya suatu perkenalan saja, nanti ada adik baca sendiri. Jadi, kalau kita lihat secara garis besar, sejarah HAM, ada lima periode utama, masa sebelum hukum kodrat, lalu kebebasan lewat status, pemisahan kebebasan dari status, lalu hak dan kebebasan individu, lalu zaman modern yang kita punya sekarang, hak sosial dan kolektif. Jadi, saat tidak berbicara tentang ini, nanti ada adik baca saja di, walaupun yang saya kirim, karena kita tidak punya waktu, saya langsung saja keringkasannya. Jadi, kira-kira kalau dibuat bagan itu, sejarah HAM-nya itu begini sebenarnya. Mulai itu sudah dari tahun 539 sebelum Kristus ya, di Persia, Sirus Agung, dia itu yang pertama membebaskan ketika dia menguasai daerah Babylon, dia membebaskan orang-orang yang dipenjarakan, dia membebaskan para budak, dia membiarkan orang-orang untuk memeluk agamanya. Jadi, pada sebelum itu, karena pemerintahan diktaktor, semua mereka, banyak orang tidak mempunyai kebebasan itu. Tetapi waktu itu belum ada konsep HAM. Dia buat itu hanya karena sebagai manusia, kesadaran sebagai manusia. Dan itu didasarkan pada satu hukum kodrat. Sebagai manusia, kita tahu apa yang baik dan buruk, dan yang baik dan buruk ini, di banyak tempat sebenarnya orang bisa menyadari itu. Dan Sirus Agung, dia merasa sebagai manusia, saya punya kewajiban moral untuk membebaskan orang-orang ini. Dan itu didasarkan pada prinsip rasanya hukum kodrat sebenarnya. Jadi yang pertama, lalu yang kedua, muncullah kebebasan lewat status. Ini ada-ada mungkin sudah pernah baca tentang Manyakarta di Inggris. Waktu itu, Raja Inggris, Raja John, dia buat seenaknya, dia mengumpulkan uang seenaknya, dia menangkap orang seenaknya. Lalu gereja katolik di Inggris juga waktu itu sangat kuat. Pemimpin gereja juga sudah merasa tidak enak karena dia punya kekuasaan sewenang-wenang waktu itu. Lalu mereka menuntut dia supaya menandatangani Manyakarta. Mereka katakan, kami juga harus punya kebebasan sebagai pemimpin gereja. Dan juga baron-baron di Inggris waktu itu. Tetapi walaupun mereka umum tentang kebebasan waktu itu, tetapi hanya orang-orang yang punya status dalam masyarakat, mereka punya kebebasan. Jadi tidak berlaku untuk masyarakat umum. Lalu setelah itu pada periode ketiga muncul kebebasan terpisah dari status. Jadi orang mulai berbicara tentang tidak berarti engkau punya status, berarti engkau punya bebas, engkau punya HAM, tetapi yang tidak punya status juga seharusnya punya HAM. Lalu muncullah kebebasan dan hak-hak individu. Tetapi ini punya satu proses yang sangat panjang. Nanti ada adik baca di ringkasannya, di bawah punya saya berikan. Lalu pada fase kelimanya itu hak-hak sosial dan kolektif yang kita punya sekarang. Tetapi konsep HAM itu sendiri dipakai itu sebenarnya di Prancis ya, pada awalnya. Itu Declaration of Rights of Men and the Citizens in Prancis sebenarnya. Tetapi sebelum itu sebenarnya Grotius omong tentang hukum kodrat atau John Locke di Inggris karena waktu Raja John di Inggris dia seenaknya mengambil apa yang menjadi milik publik atau seenaknya menangkap dan membunuh orang. Lalu orang-orang waktu itu tidak punya kebebasan. Lalu John Locke melihat itu, dia katakan tidak kita sebagai manusia, kita punya hak-hak kodrati. dan hak kodrati yang dia omong di situ itu tentang hak hidup. Raja tidak boleh membunuh orang sembarangan ataukah tentang hak, tentang liberty, kebebasan. Setiap orang itu harus bebas. Tidak boleh ditahan seenaknya oleh raja. Dan juga hak properti. Raja tidak boleh mengambil sembarang milik orang. Lalu ada masa pencerahan. Lalu itu mempengaruhi English Bill of Rights. Mulai ada konsep HAM di Inggris. Lalu itu mempengaruhi revolusi Perancis. Lalu revolusi di Amerika. Lalu setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua, kita punya PBB. Lalu kita punya konsep HAM sekarang. Jadi kira-kira itu ringkasan. Jadi kalau kita lihat alur sejarahnya itu, pertama kita punya hukum kodrat, konsep hukum kodrat. Lalu John Locke omong tentang hak kodrati. Lalu dari situ orang mulai berbicara tentang HAM. Jadi bukan hanya hak hidup atau hak kebebasan atau hak kepemilikan, tetapi lebih banyak lagi hak sebenarnya kita punya sebagai manusia. Makanya muncullah konsep HAM. Lalu ini sekarang kita punya hukum internasional dan juga sudah banyak sekali hukum tentang HAM. Saat tidak berbicara tentang ini, nanti adik-adik lihat di PowerPoint. Lalu relasinya juga tentang hukum kodrat, lalu kita punya hak-hak kodrati. Lalu kalau kita omong tentang hukum, ada hukum kodrat, ada hukum positif. Di semua negara sekarang ada hukum positif. Lalu kalau kita punya hukum positif, berarti kita punya hak-hak legal. Lalu relasi antara hukum, hak, dan moralitas. Ada adik-adik bisa baca sendiri karena kita punya banyak waktu. Lalu ini tentang HAM juga. Sebenarnya ada adik-adik sudah tahu. Hanya sekedar kilas baliknya, kilas balik sejarah HAM, dan pengaruhnya pada pandang tentang martabat manusia. Jadi hak dan kebebasan pada awalnya bukanlah sesuatu yang universal sebenarnya. Secara umum, pada masa pra-alkitab, itu ada anggapan bahwa hanya raja-raja itu yang diciptakan sesuai dengan citra Allah, bukan manusia pada umumnya. Makanya hanya mereka-mereka itu yang mempunyai martabat. Sehingga waktu itu kita punya sistem perbudakan sebenarnya. Jadi kita walaupun sesama manusia, mereka pikir tidak hanya kami yang disituakan sesuai dengan citra Allah, kamu itu bisa diperlakukan seperti binatang karena kamu tidak punya citra itu. Lalu pada masa Romawi kuno, Cicero berbicara tentang martabat, tetapi lebih soal orang-orang yang punya karisma, orang-orang yang punya nilai moral yang tinggi, atau orang-orang yang dihormati di masyarakat, orang-orang yang punya pencapaian tertentu. Lalu Thomas Aquinas juga berbicara tentang tatanan hiraki alamiah dan gradasi martabat di antara manusia berdasarkan kapasitas rasional seseorang. Karena kapasitas rasional itu, seseorang itu punya martabat. Dia katakan begitu. Lalu, tapi dia berbicara tentang gradasi martabat di manusia. Dan dia katakan, gradasi ini kita punya, ini cerminan dari keindahan ciptaan Tuhan. Dia katakan begitu. Lalu dia juga beragumen bahwa seseorang dapat kehilangan martabatnya karena tindakannya. Makanya ini mempengaruhi pandang gereja katolik juga tentang hukuman mati misalnya. Penjahat, kalau dia sudah buat suatu kejahatan, berarti dia sudah tidak ada martabat. Jadi, nanti secara detailnya, nanti ada yang bisa baca sendiri. Jadi martabat lebih relasional, kondisional, tergantung penggunaan daerah rasional dan keserupan dengan yang ilahi. Dan pandangan seperti ini sebenarnya bermasalah. Itu nanti saya jelaskan kemudian. Lalu muncul Immanuel Kant, dia omong tentang kode rasional sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Lalu dia omong tentang otonomi yang manusia punya. Lalu dia juga berbicara tentang berdasarkan kapasitas moral juga, seperti Thomas. Dan dia berbicara bahkan tentang imperatif kategoris, prinsip moral tertinggi yang ada dalam diri manusia. Lalu dia juga berbicara tentang penjahat keling martabatnya, bukan lagi manusia dan dengan demikian menjadi budak dan jadi milik negara dan individu. Dia sebenarnya punya kemiripan dengan apa yang dibikin oleh Thomas tentang martabat manusia. Makanya dia katakan juga kehilangan martabat atau keperbiadaan kemanusiaan atau kehilangan status sebagai warga negara juga. Jadi orang-orang itu bisa diperlakukan sebagai barang. Lalu dia sudah salah menggunakan kapasitas moralnya. Dan di sini sebenarnya yang kita punya ketika kita berbicara tentang ham itu, ini sebenarnya dari teologi biblis dan teologi kristen sebenarnya. Jadi premis dasar martabat yang memakanakan status moral manusia, kita sebagai citra Allah sendiri, imago dei, kita diciptakan sesuai dengan gambaran Allah sendiri, dan tafsiran yang lasing tentang ini, kapasitas manusia yang menyerupai kualitas ilahi. Saya berbicara tadi tentang misalnya kebebasan moral, kapasitas rasional, hati nurani, lalu cinta, lalu martabat atau nilai intrinsik yang ada dalam diri manusia sejak kita lahir, lalu kestaraan hakiki istilah manusia dihadapan Tuhan, dilengkapi dengan status moral. Karena itu kita punya martabat yang sama. Jadi pandangannya itu berbeda dengan apa yang sudah dikatakan oleh Thomas dan juga oleh Kant sebenarnya. Jadi tidak ada seorang pun yang memiliki lebih banyak gambaran Allah daripada orang lain. Jadi tidak ada gradasi sebenarnya. Sejauh kita manusia, entah orang itu juga sebagai penjahat, dia masih tetap manusia, tidak ada gradasi martabat sebenarnya. Kita punya martabat yang sama. Jadi kesimpulan itu, ada kestaraan hakiki martabat manusia. Makanya konsep HAM itu mengapa universal, ini salah satu pendasarannya. Jadi kalau diri ingkas, kalau kita omong tentang martabat manusia, sebenarnya ada dua pandangan sebenarnya dalam sejarah pemikiran tentang martabat itu sendiri. Jadi yang pertama itu martabat, kualitas yang melekat, ada dalam diri kita sejak kita lahir. Ini sebenarnya konsep Biblis yang bersifat universal. Ini tidak bisa dicabut, ini bersifat permanen. Sejauh orang itu manusia, dia punya martabat. Jadi entah itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda, raja atau rakyat, hitam atau putih, kaya atau miskin, menang atau kalah, sejauh itu manusia punya martabat. Lalu ada pandangan yang lain, itu martabat kualitas yang didapat seseorang. Itu earn value. Itu bersifat temporal. Itu tergantung ya. Tergantung status, tergantung kekayaan, tergantung mencapai. Jadi kalau orang itu punya kekayaan, orang-orang sekitar menghormatinya. Orang berkumpul di sekitar orang itu. Presiden kita di Indonesia misalnya, dia di pesan di era Islam, tetapi setelah dia menjadi presiden, semua orang melihat dia sebagai seorang yang tertinggi di negara kita. Dan ini pandangan yang kedua sebenarnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang ham, itu sebenarnya pandang tentang martabat versi pertama yang sebelah kiri. Dan ini sangat penting karena kita omong tentang kesetaraan di sini. Harus sama sejauh itu orang, itu manusia. Jadi kita sudah tidak punya banyak waktu. Lagi sedikit, ada beberapa slide saja. Saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi pengaruh pandangan Biblis dan teologis Kristen tentang martabat terhadap konsepsi Universitas HAM. Etos universal HAM dalam deklarasi universal HAM bermula dari komitmen Kristiani terhadap kesetaraan martabat sebenarnya. Jadi kualitas pribadi setiap manusia. Sekarang kita punya deklarasi universal HAM, tetapi yang deklarasi yang kita punya ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pandangan Kristen. Jadi ada filsuf Kristen juga di sana sebenarnya. Waktu masa-masa persiapan menyusun draft dari deklarasi universal HAM. Jacques Maritain. Dia sangat berperanan di situ. Dua buku dia yang sangat terkenal, Right of Man and Natural Law, Christianity and Democracy, sebenarnya menjadi pendasaran untuk banyak nilai yang kita punya dalam deklarasi universal HAM. Lalu ini juga diakui oleh Paus dalam pasim interi sebenarnya. dan dia katakan bahwa universal declaration yang kita punya di sini ini sebenarnya satu kebanggaan dunia internasional, tetapi juga sebenarnya satu peran yang sangat besar dari gereja Katolik dalam merumuskan ini. Lalu kita lihat sedikit implikasi konsep dasar martabat manusia dalam magic Christian untuk gereja dari bawah. Dari tadi kita berbicara banyak tentang relasi antara HAM dan martabat manusia dan pentingnya konsep martabat manusia. Lalu sekarang kita lihat implikasinya karena kita berbicara tentang konsep HAM dan gereja dari bawah. Jadi pertama, martabat itu harus tak bersarat, unconditional value. Jadi tadi kita berbicara tentang politik HAM misalnya, atau HAM hanya sekedar tick box. Itu mengapa terjadi? Karena itu tidak punya pendasaran yang sangat kuat dalam martabat manusia. Dan martabat yang dimasukkan di sini harus martabat yang tak bersarat. Unconditional value. Dan ini penting dalam konteks risiko HAM di tengah sistem ekonomi dan politik sekarang ini yang cenderung mengutamakan keuntungan, profit, dan juga soal power, kekuasaan. Dan ini sebenarnya agak berbeda dengan apa yang Thomas katakan tadi. Thomas berbicara martabat sebagai kategori moral yang bersifat minor dalam keluaran ajaran moralnya, tetapi ajaran teologi katolik kontemporer menempatkan itu sebagai nilai yang paling utama. Martabat sebagai kategori dasar dan utama. Lalu ini sebenarnya sudah ada dalam ajaran sosial gereja, saya tidak akan membaca ini, nanti ada adik yang bisa baca sendiri. Lalu Paus Leo juga, dia menekankan tentang kosim martabat ini, tetapi dia gunakan martabat waktu itu karena pengaruh liberalisme, sosialisme, dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik waktu itu, dan dia melihat itu sebagai ancaman, dia menggunakan kosim martabat sebagai satu term yang reaksioner sebenarnya untuk melawan konsep-konsep itu. Maka dia berbicara misalnya di tempat kerja, tuntutan martabat memberikan batasan moral pada penguasa dalam memperlakukan pekerjanya, lalu di ruang politik, dia mengumum tuntutan moral membatasi intervensi otoritas pemerintah, lalu dia mengumum di ruang sosial, tuntutan martabat membatasi arogansi mayoritas atas minoritas. Dan kalau kita lihat di Indonesia, misalnya kasus Ahok atau LGBT yang kita bicarakan tadi itu, itu sebenarnya situasinya sama. Makanya dia juga berbicara tentang manusia harus mendahului negara. Ini konsep dari Pounds versus Christ, mercy before catechesis. Jadi yang lemah, miskin, dan tak berpengaruh, punya status moral yang sama, dengan yang kaya, kuat, dan yang berkuasa. Lalu Thomas berbicara tentang martabat lebih sebagai otoritas orientasi ke langit, karena dia berbicara tentang gradasi dari martabat. Leo di sini berbicara tentang martabat lebih sebagai orientasi ke bawah, Allah dalam realitas yang lemah, miskin, dan tertindas. Lalu Johannes Paulus II di Mater et Magistra berbicara tentang superior dignity, jadi walaupun itu orang-orang miskin, orang-orang tertindas, korban ham, tetapi sebenarnya mereka mempunyai superior dignity sebenarnya. Justru karena mereka lemah, martabat mereka itu harus diperhatikan. Lalu Francis di Laudato Si'i juga, dia omong tentang immense dignity, itu penekan yang sama sebenarnya. Jadi walaupun kita sebagai manusia punya martabat yang sama, tetapi justru orang-orang yang menjadi korban, kita harus punya perhatian kusura mereka. Dan ini sebenarnya dalam gereja, termasuk kita di SVD, kan ada konsep preferensial option for the poor sebenarnya. Sebagai konsepnya, sebenarnya sudah idenya sama. Lalu Pius ke-11, juga diberikan martabat sebagai sentral keadilan sosial, sosial justice, juga dia berbicara tentang hak-hak para pekerja, dan dia tekankan di sini, itu bukan soal masalah individu, tetapi masalah sosial sebenarnya. Perjuangan HAM menjadi suatu masalah keadilan sosial. Lalu Pius ke-12, berbicara tentang konsep martabat sebagai fundasi HAM, yang secara implisit dibicarakan oleh Pius tadi, dia membuat itu sebagai semakin konkret, khususnya dalam hak-hak sipil dan politik umat katolik sebagai barang negara. Lalu Yohanes ke-23, di Pasem Interis, dia berbicara tentang martabat, menggunakan martabat sebagai landasan daftar panjang hak-hak asasi manusia. Jadi, kita sudah punya dalam Universal Declaration of Human Rights, tetapi sebagai gereja juga, dia menggunakan pendasaran yang sama. Lalu, kesilifatikan ke-2 juga memperkuat interpretasi baru mengenai martabat ini, dan menjadikan salah satu tema utama dari Gardium Espace. Lalu, Yohanes Paulus ke-2, dikenal sebagai The Pope of Human Rights. Dia mengunjungi banyak negara, dan dia berbicara sangat banyak tentang manusia sebagai subjek, dan juga tentang human rights. Jadi, implikasi nyata dari ini semua, saya mau meringkas di sini tentang relasi antara HAM dengan berterologi dari bawah atau gereja dari bawah, yang paling penting di sini, menjumpai martabat yang lain menjadi sangat penting. Kalau kita mengakui bahwa HAM punya dasar dalam martabat manusia, dan setiap orang punya martabat yang sama, sebagai gereja, disposisi keberbicaraan kita, kita harus menjumpai martabat yang lain. Dan untuk itu, perlu subjek penggembangan martabat yang sama, harus punya konsep itu. Dan ini harus menjadi konkretisasi dari gereja dari bawah. Jadi di sini bukannya gereja untuk para korban, seperti yang gue terus katakan tadi, tetapi gereja para korban. Jadi martabat itu seringkali disajikan dalam tradis katolik sebagai sebuah prinsip moral, sebuah tema. Tadi daftar panjang dari para paus juga, sebenarnya itu lebih pada sebatas konsep. Karena gereja-gereja lokal sebenarnya belum menjiwai itu. dan itu sebenarnya tidak salah, kita punya konsep yang benar tentang itu, tetapi kalau tidak punya implikasi nyata pada perjuangan kita untuk para korban HAM, itu kan nanti hanya pada level elitis. HAM, human rights, dengan H dan R yang pakai huruf besar. Karena itu yang paling penting di sini, martabat adalah sesuatu yang harus dialami, ditemui, dan dijamah sebenarnya. Dan ini sebenarnya, kalau kita lihat cerita kitab suci, Yesus menyembuhkan orang itu selalu dia menjamah orang itu. Lalu, klaim tentang martabat adalah klaim yang bercorap afektif dan relasional, bukan segera klaim rasional atau intelektual. Kita sering berdebat tentang konsep-konsep teologis, tentang HAM, tentang manusia, tentang kita bermisi, tetapi itu sebenarnya hanya bukan satu konsep rasional dan intelektual saja. Ini harus lebih sebagai suatu kegiatan praktis kita juga yang membumi, yang harus menyentuh orang-orang yang menjadi korban dari HAM. Dan di sini sebenarnya Paus Benedictus, dalam Deus Caritas S, dia menulis, menjadi Kristen bukanlah hasil dari pilihan etis atau gagasan luhur, melainkan perjumpaan dengan satu peristiwa, seseorang yang memberikan kehidupan cakrawala baru dan arah yang menentukan. Ini memberikan satu disposisi yang jelas untuk kita ya. Ini sama seperti apa dikatakan oleh Paus Francis tadi, The Church as a Villa Hospital. Jadi setiap orang harus bekerja untuk membantu orang lain merasakan dan mengalami kepenuhan martabat mereka sendiri. Ini juga ada banyak, dalam banyak dokumen gereja mempunyai versi atau pandangan yang sama ini. Ini menjadi slide yang terakhir. Dan ini sebenarnya sudah diperlihatkan jadi fitur dari Paus-Paus kita. Tiga Paus yang terakhir ini ya. Jadi mulai dari Paus Yohanes ke-2, Paus Benedictus, dan Paus Franciscus. Jadi Paus-Paulus, Yohanes Paulus ke-2 itu relasionalitas afektif. Dia fokus di solidaritas. Kalau kita lihat dokumen-dokumennya itu, dia berbicara banyak tentang harm, tetapi fokus kepada solidaritas. Lalu Paus Benedictus, dia berbicara banyak tentang kasih. Lalu Paus Franciscus sekarang lebih banyak tentang belas kasih. Itu dari banyak dokumennya, kita bisa lihat itu. Jadi fokus keperhatinan aspek afektif manusia sebagai agen moral dan iman. Dan ini sebenarnya saya ada buat list di sini tentang banyak dokumen gereja, konsep-konsep nyata dari para Paus kita dalam ensiklik mereka tentang perlunya keterlibatan nyata kita dalam realitas para korban harm dan juga masalah-masalah dunia sekarang. Jadi yang terakhir, saya memberi ingkat semuanya, Clay Mertabat menuntut panggung jawab sebagai agen moral dan iman untuk berjumpa dan terlibat dalam perjuangan nyata sesama yang harmnya terancam dan tertindas. Dan ini harus menjadi konsep nyata kita, keberbahagiaan kita kalau kita berbicara tentang gereja dari Paus. Saya rasa ini saja minta maaf saya berbicara agak cepat dan juga mungkin kata-kata saya tidak terlalu jelas karena agak jarang saya berbicara dalam bahasa Indonesia sekian lama, tapi saya harap ada-ada bisa memahami itu. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, kita bisa diselesaikan sedikit. Baik. Terima kasih, Pak Dr. Steph, untuk presentasi yang sangat kompleksif dan juga menginspirasi. Mungkin kita gunakan waktu sekitar 15 menit untuk diskusi. Mungkin ada pertanyaan. Lalu bahan-bahan yang dibawakan oleh Pak Dr. Steph sudah saya teruskan ke grup WhatsApp mahasiswa. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. mungkin satu atau dua pertanyaan. Silakan. Ya. Ishan. Ishan ya. Ishan, pria. Mungkin kalau kamu ke diri secara singkir supaya saya kenal. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Ter. Saya Ishan Priyadno, mahasiswa Magister Teologi IFTK Lidelerung. Ijinkan saya memberikan komentar sekaligus pertanyaan atas presentasi yang telah disampaikan Pak Ter pada sore hari ini waktu Indonesia Tengah. Tadi Pak Ter mempresentasikan soal spiritualitas HAM. Untuk saya kalau kita berbicara tentang spiritualitas HAM, pertama-tama yang kita lihat di sana ialah pada diskursus tentang HAM itu sendiri sebagai sebuah nilai inherent yang melekat dalam diri setiap insan karena semata-mata dia itu adalah manusia. Namun kalau kita membicara tentang spiritualitas HAM, maka otonomitas kemanusiaan itu lagi tidak menjadi sebuah nilai yang inherent yang bertumbuh dalam diri manusia itu sendiri, tetapi dia sudah diobjektifikasi dengan rumusan-rumusan teologis. Maka pertanyaan saya, apakah masih relevan untuk kita berbicara tentang nilai kemanusiaan yang betul-betul lahir dari sebuah bincangan tentang manusia itu sendiri dan apakah spiritualitas HAM itu bisa menjadi sebuah panduan normatif universal di tengah rumusan atau pandangan orang tentang agama itu cukup beragam. Terima kasih, Bater. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus. Saya tidak tahu apakah benar sama Maha Mishara benar, yang bagian pertamanya tentang tadi dalam kuliah saja saya sudah berbicara tentang inherent dignity, saya setuju dengan fratir juga, itu kita punya pandangan yang sama. Saya mulai dengan satu cerita tentang di sini juga saya beri satu kuliah HAM on human rights dalam bahasa Inggris. Ada satu tentang politik, ekonomi, dan martabat manusia dalam bahasa Jepang. Ini kuliah yang dalam bahasa Jepang ini sebagai pendahuluannya tentang itu kuliah tentang martabat manusia dengan ekonomi dan politik. Satu anak Jepang, dia bukan orang Kristen juga, dia punya agama apapun. Dia butuh pertanyaan ketika saya mengaitkan antara martabat manusia dengan konsep imago dei. Jadi konsep kesetaraan itu, equality itu sebenarnya berawal dari situ, sebenarnya pengaruh ke Kristen itu cukup kuat. Lalu dia katakan begini, mengapa harus bawa-bawa agama? Dosen bisa bicara tentang HAM, tentang martabat manusia tanpa bawa alat, tanpa bawa agama, tanpa bawa kitab suci. Ini hanya satu perspektif dari perspektif Kristen saja, dia bilang. Kita ada banyak agama dunia, saya tidak punya agama, dia katakan. Lalu ada juga agama Islam, agama Buddha, Sinto, dan segalanya. Lalu mengapa harus bawa, harus Kristen begitu. Ini mungkin agak mirip dengan pertanyaan perhatian tadi. Lalu saya jawab dia waktu itu, saya katakan, karena begini, saya memperkenalkan itu mengapa dari perspektif Kristen, karena begini, kita Universitas Katolik di sini, salah satu perspektifnya yang kita bisa pakai dari perspektif Kristen. Tapi saya berkatakan pada dia waktu itu, Anda bisa gunakan satu prinsip yang Anda yakini sebagai satu nilai. Mengapa saya omong spiritualitas tadi itu bukannya dari perspektif agama, saya omong katakan spiritualitas dalam satu perspektif yang lebih luas, karena saya fokus seperti yang Frater katakan tadi, juga saya jelaskan dalam kuliah, konsep tentang keluhuran nilai dari manusia itu sendiri. Jadi dalam budaya apa saja, manusia itu punya nilai sebenarnya, punya nilai yang luhur. Jadi Kristen itu hanya satu perspektif sebenarnya, kita omong di imago dei, kita menggunakan konsep bahwa kita diciptakan serupa dengan Allah, makanya dihadapan Allah semua kita itu sama, kita punya martabat yang sama, lalu dalam kita itu ada kualitas ilahi juga, makanya kita punya nilai. Jadi dari perspektif agama, karena budaya kita sangat dipengaruhi oleh agama, kita melihat itu satu nilai luhur sebenarnya ada di situ. Tetapi sebenarnya kalau misalnya saya tidak perkenalkan di kuliah hari ini, nanti ada adik bisa baca dari Jack Donnelly, saya ada kirim, dia omong juga termisah dari perspektif atropologis sebenarnya tentang martabat manusia atau dari perspektif budaya. Jadi orang Islam juga mereka bisa melihat itu dengan satu dari ajaran Islam, atau orang Buddha dari ajaran Buddha, atau orang yang tidak punya agama apapun, sejauh mereka percaya pada nilai, keluhuran nilai manusia, mereka bisa berargumen tentang martabat dari perspektif itu. Jadi yang saya perkenalkan hari ini, karena kita sebagai orang Kristen, kita bawa nilai katolik sebenarnya, tapi tidak berarti bahwa kita memaksakan itu kepada orang-orang yang punya nilai beda dari itu sebenarnya. karena pada dasarnya, saya pernah beri Sudempater Alex Dancar juga di sini tentang kadang-kadang kita punya konsep misi misalnya, kita bawa nilai dari luar ke suatu daerah, kita mengajakkan orang-orang di situ tentang nilai kasih sebenarnya. Tapi itu sebenarnya satu konsep yang tidak secara utuh benar sebenarnya tentang misi. Nilai itu sebenarnya sudah ada di situ sebenarnya, sudah di suatu daerah. ini sama tentang konsep manusia itu sendiri sama. Bahwa manusia itu nilainya luhur. Kita bicara tentang hukum kodrat tadi, itu sebuah satu prinsip moral yang berlaksar universal sebenarnya. Sudah ada di sana, hanya mungkin orang tidak menyadari itu. Jadi kehadiran kita dan perspektif kita membuat orang sadar bahwa nilai yang sudah ada di situ perlu disadari sebenarnya. Maka ada satu teologi di Jepang sini, dia omong tentang kalau kita bicara tentang bermisi, itu kita tidak menabur benih sebenarnya. Kita itu menuai sebenarnya. Karena Allah sudah menaburkan itu. Tugas kita itu kita menuai sebenarnya. Dan ini sebenarnya konsep tentang HAM juga sama. Konsep tentang nilai juga sama. Jadi kita pikir kita dari luar kita bawa sesuatu. Sebenarnya itu satu konsep yang sama. Itu kan berarti kita memaksakan. Tadi kita omong tentang LGBT misalnya. Mereka sudah punya kondisi kehidupannya. realitas mereka sudah ada di situ. Kita hanya datang ke situ kita harus menyadari apa sebenarnya yang ada di situ. Realitas yang sesungguhnya. Dan melihat realitas itu kita bisa memahami sebenarnya di situ yang diperlukan mungkin pembebasan, konsep keselamatan. Karena kalau tidak kita bukan gereja dari bawah sebenarnya. Sebenarnya nilai cinta, nilai kebenaran itu nilai universal sudah ada di mana-mana. hanya untuk menyadari nilai-nilai itu mungkin kita perlu perspektif yang berbeda tentang itu. Dan juga konsep universal ham ini juga sebenarnya sama. Bahwa ada konsep katolik masuk, konsep kristen, sehingga kita punya bahwa ham itu harus universal, harus setara. Saya rasa itu jawaban. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira jawabannya sangat jelas, terang-terang. Mungkin masih satu pertanyaan lagi. Silahkan. Ya, saya tidak bisa lihat orang. Siapanya? Oh ya, siap. Oke. perkenalkan ya. Ya, saya Paul Tukan. Oh, Paul ya. Oke. Sebenarnya satu Magister Teologi atau tingkat lima. Saya memahami secara sederhana tentang ham sebagai hak dasar yang ada di setiap manusia yang tidak bisa siapapun merenggutnya. Dan tadi saya tertarik dengan tiga kategori ham tadi. Yang pertama itu soal kebebasan, kedua keadilan dan solidaritas. Satu poin penting dalam kategori pertama itu soal kebebasan ialah ketika orang merasa dilecehkan, merasa diremehkan atau dipojokkan tadi. Dalam kenyataan sosial atau politik misalnya, banyak pengeritik kekuasaan, saya pikir juga termasuk Patryo Oto atau juga yang paling ekstrem itu Rocky Gerung, dia sering mengeritik kekuasaan terutama yang presiden, dia katakan saya mengeritik itu fungsinya bukan pribadinya. Tetapi persoalannya ialah yang menjalankan fungsi itu adalah person, adalah orang yang punya sekalian akal bodi, punya impresi, rasa yang melekat di dalam tubuhnya, melekat di dalam dirinya. Jadi dia juga bisa merasa terpojokan atau merasa diremehkan oleh karena itu. Jadi orang membuat distingsi yang sangat cukup tegas disitu para pengeritik katakan saya mengeritik fungsinya, jabatannya, bukan mengeritik kepribadian atau dignitinya. Tapi persoalan saya ialah orang yang menjalankan fungsi itu adalah orang yang punya perasaan dan punya keseluruhan dirinya itu. Jadi dia punya digniti juga disitu-situ. Jadi yang menjalankan fungsi adalah personnya disitu. Jadi bagaimana tanggapan Patryo soal ini. Lalu yang kedua menurut saya dalam hubungan dengan gereja dan keberpihakan terhadap korban-korban HAM itu saya pikir persoalan yang paling mendasar adalah ketidakmampuan gereja untuk mengidentifikasi atau ketidakmampuan kita-kita sekalian umat Allah untuk mengidentifikasi siapa itu korban. Persoalan yang Patryo angkat tadi itu soal LGBT menurut saya banyak orang juga yang punya pandangan berbeda. Mereka katakan bahwa justru orang-orang LGBT itu adalah pelakunya bukan korbannya. Sedangkan dari pihak kita kita katakan bahwa itu korbannya. Dan pertanyaan saya persoalan tentang korban atau pelaku itu kan juga hasil dari konstruksi budaya juga. Ketika gereja katakan bahwa saya berupaya untuk berpihak terhadap korban LGBT itu juga suatu perang terhadap konstruksi budaya yang telah lama berakar terutama di Flores ini. Pertanyaan saya apakah ada HAM ini apa apa mungkin kita bisa merumuskan satu konsep HAM yang benar-benar tegas yang bisa universal untuk merangkum semua. Atau justru baliknya HAM itu hanya konstruksi-konstruksi lokal yang selanjutnya kita berdiskusus untuk hanya untuk menyesuaikan dengan persoalan-persoalan lokal itu. saya pikir itu itu saja dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Baik ya. Silakan Pak Terstier. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan sangat bagus. Dan sangat kritis. Rasa ini pertanyaan yang perlu kita diskusikan bersama. Dan ini sebenarnya persoalan yang juga saya geluti sebenarnya soal kita harus mengkritik atau tidak ataukah tadi saya berbicara tentang disposisi keberpihakan ya. Jadi itu tidak gampang sebenarnya soal disposisi keberpihakan. Jadi punya banyak risiko misalnya di Indonesia mungkin dibenci. Ada yang mendukung senang dengan itu. Kelompok yang lawan tidak suka dengan itu. lalu misalnya dalam soal LGBT misalnya kalau kita bicara terbuka dengan itu kita punya risiko mungkin ditolak. Entah kita membela mereka ataukah kita menjadi penindas mereka seperti Pratir katakan. Itu benar sekali. Lalu soal ya apa kita harus mengkritik dan kalau kita mengkritik kita mengkritik bukan orangnya tetapi apa yang dia buat misalnya. saya pikir ini tergantung dari intensi sebenarnya ya. Intensi dari kritik kita itu sebenarnya. Lalu tadi saya berbicara tentang posisi keberpihakan juga ya. Apa kita sudah punya satu stigma ada maksud tertentu menggunakan itu sebagai satu medium untuk sesuatu lalu kita mengeritik atau kita tahu bahwa ada masalah kita menunjukkan masalahnya. Itu akan menjadi beda sekali sebenarnya hasilnya. Kalau kita lihat dalam kita suci misalnya Yesus itu kadang-kadang dia omel langsung jadi kritik lurus-lurus. Malah dia mengusir orang dari rumah ibadat juga langsung mereka jualan di situ dia mengusir langsung dan kata-kata dia itu sangat keras sampai dia itu mau dibunuh langsung di tempat atau orang cari dia sepanat nanti mau dibunuh. itu tergantung intensi sebenarnya tapi misalnya tadi kita omel-omel kebenaran tentang nilai-nilai kalau kita mau benar-benar mau menunjuk nilai ya bahwa ada nilai sebenarnya sudah dirusak ada satu nilai yang sebenarnya sedang di acak-acak lalu karena itu mulai ada korban kita menunjukkan bahwa ada masalah di situ ada kenyataan itu saya rasa itu sesuatu yang harus kita buat dan itu sebenarnya posisi gereja harus ada di situ bahwa itu nanti misalnya menyakiti orang yang buat itu kan satu apa ya kita tidak bermaksud untuk itu sebenarnya itu sebagai satu akibat lanjutan dari itu tetapi misi kita yang harus kita buat Yesus waktu dia mengkritik juga sama ya misalnya ahli taurat mereka sakit hati karena apa biasanya kalau kita menunjukkan sesuatu yang nyata yang bernama realitas itu biasanya orang kadang-kadang rasa tersakiti sebenarnya tetapi tujuan kita kan bukan orang-orang itu sebenarnya bahwa kita mau membantu para korban sebenarnya atau mengubah seluruh situasi makanya saya tidak rasa tidak punya masalah kalau misalnya betul-betul kita mengkritik walaupun orang itu bukan kita meremehkan orang itu kita harus menunjukkan situasi bahwa ada masalah ini sebenarnya realitas itu yang harus kita tunjukkan dan bahwa orang-orang itu merasa tersakit dan bisa berubah itu kan juga suatu perbaikan lalu kalau misalnya kita diam saja dan membiarkan itu terjadi terus itu kan berarti justru kita membiarkan korban-korban baru akan terjadi jadi saya bisa pahami apa yang Fratir cemaskan bahwa orang-orang juga manusia tetapi kan ada realitas di situ kita harus melihat realitas itu secara jernih lalu menunjuk bahwa sebenarnya ada masalah di situ dan masalah itu telah menciptakan banyak korban sebenarnya dan karena itu saya rasa tadi saya buat contoh tentang Fratir Oto tentang kritik tentang kritik atau buat satu berbicara tentang LGBT dan itu menjadi masalah saya rasa itu sesuatu yang bagus akhirnya orang berbicara tentang itu berdiskusi tentang itu dan ini saya rasa punya kaitan dengan pertanyaan Fratir yang kedua tentang apa konsep itu bersifat fragmentaris ada orang yang katakan tidak mereka sebenarnya pelaku bukan korban tapi kita membantu mereka mereka lihat korban satu hal yang sangat penting di sini tadi tentang terlibat apakah kita berdiri di pihak mereka apakah kita masuk dalam kondisi mereka lalu kita berbicara atau kita berbicara dari jauh sebenarnya saya rasa ini konteks punya relasi yang sangat kuat dengan kalau kita berbicara tentang gereja dari bawah kalau kita tidak masuk dalam kondisi mereka lalu kita hanya dari jauh melihat ataukah karena konsep-konsep budaya konsep-konsep masyarakat kita sudah ada begitu kita membiarkan itu ada dalam kepala kita menjadi konsep kita lalu itu menciptakan stigma dalam konsep kita itu berarti seperti yang cemaskan fratir itu serasa itu bisa terjadi tetapi kalau kita benar-benar masuk dalam kondisi mereka memperlakukan mereka sebagai seorang manusia bukan sudah melihat mereka sebagai orang kotor atau mereka ini ada kelainan tetapi mereka sebagai manusia kita masuk dalam kondisi mereka kita lihat realitas mereka lalu kita berbicara tentang HAM dalam konteks itu itu baru kena dengan situasi mereka karena kalau tidak saya rasa segalanya itu akan sangat mengambang walaupun kita berdiskusi sangat panjang kita buat satu diskursus sana-sini berbicara tentang LGBT atau apalah tetapi kita tidak akan berbicara apa yang benar-benar terjadi dalam kondisi mereka sebenarnya tadi saya perkenalkan satu artikel yang sedang saya review sekarang ditulis oleh satu sekolar kita punya di Indonesia seorang muslim tentang lesbian di Indonesia itu mengapa dia bisa tulis artikel itu karena dia hidup dengan mereka dia hidup dia mendengarkan mereka kelukasan mereka sekian lama akhirnya dia berani menulis itu dia bilang saya akan mengambil resiko tapi saya harus menulis ini karena dia menulis dari konteks mereka dan itu butuh waktu sekian tahun karena dia mendengar kelukasan tentang kelompok-kelompok ini seperti yang mereka bergerak di bawah tidak kelihatan tetapi sebenarnya menemberita dan sudah cukup banyak orang lesbian Islam yang sudah bunuh diri karena tidak diterima akhirnya dia berusaha untuk mencari kenyataan tentang realitas mereka sesungguhnya apa sebenarnya dan dia membongkar realitas itu kalau kita tidak punya sikap itu saya rasa walaupun kita berbicara banyak tentang LGBT dan segalanya kita tidak tahu situasi mereka saya misalnya atau Pak Ter Oto kami juga berbicara karena kita penelitian tentang HAM berbicara dari jauh saja dari konsep-konsep karena kita tidak tahu kondisi mereka tetapi sekurangnya kalau kita punya satu konsep yang benar tentang martabat manusia setara kita berusaha untuk berbicara dalam paling kurang dengan level yang sama diskusi kita paling kurang kena dengan situasi mereka karena kalau tidak kalau kita sudah biarkan stigma sudah lebih berperan dalam hal itu kita tidak akan mempunyai konsep yang jelas tentang kondisi mereka makanya konsep HAM seperti Pak Ter Oman tadi kalau kita hanya bilang pakai yang fragmentaris konsep HAM itu akan sangat sulit kita membantu korban-korban yang lainnya juga karena kalau kita bicara tentang HAM sebagai satu konsep yang universal berarti setara untuk setiap orang konsepnya harus sama karena nilai kebenaran nilai cinta sebenarnya sama saya rasa itu komentar dari saya baik terima kasih banyak Pak Ter Oman tadi saya kira penjelasan sudah cukup dua pertanyaan yang sangat menarik itu juga menunjukkan bahwa kuliah hari ini telah memancing sejumlah diskusi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ter Steve untuk para mahasiswa yang sudah terlibat secara aktif untuk ambil bagian dalam kuliah ini dan juga terima kasih secara khusus untuk ke Banto ya yang sudah memfasilitasi secara teknis pertemuan ini sehingga kita meskipun berada di tiga tempat yang berbeda kita bisa berkomunikasi seperti yang boleh kita alami sore ini sekali lagi terima kasih dengan Pak Ter Steve akan kita bertemu lagi dua minggu yang akan datang kita tutup dengan doa singkat ya kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin baik selamat malam terima kasih terima kasih selamat menikmati